Yayasan Abdul Yatama Indonesia atau YAI Gorontalo membahagiakan 100 anak yatim. Cara YAI Gorontalo membahagiakan ratusan anak yatim itu dengan berbelanja baju lebaran di salah satu mall di kota Gorontalo. Pusat perbelanjaan yang dimaksud adalah Karsa Utama Mall. Belanja dimulai pagi hari oleh YAI Gorontalo pada Minggu 16 April 2023 kemarin. Belanja baju lebaran untuk 100 anak yatim ini merupakan kegiatan yatim Ves Ramadan yang diprakarsai oleh YAI Gorontalo pada Ramadan 1444 Hijriah. Ketua Panitia Yatim Ves Ramadan David Liamsi mengatakan digelarnya yatim Ves itu untuk membahagiakan anak yatim Gorontalo dan di dalamnya terdapat beberapa kegiatan. Terima kasih telah menonton!